Intro Ta'alam pelajarilah Annamakilah bahwasanya Apa yang diucapkan innahu bid'ah Bahwasanya sesuatu itu bid'ah Katikho disabah Seperti menggunakan tasbih Yang bulat-bulat itu Atau yang angka-angka itu Begitu ya Pakai cetrek-cetrekan itu Seperti usholi melafatkan niat Itu kan memang pada masa nabi Tidak ada Itu untuk menghadirkan Hati kita Dibantu dengan Kita Kan orang yang meninggal itu Ya kalau disedekain Oleh keluarganya Anak-anak Menanyakan ilman i'anhu Tapi Mbak Hashim Tetap memberikan penekanan Ada tahlilan Ada sodakoh Kepada mayit Bisa Malam pertama Kedua Ketiga Ketujuh Ke empat belas Ke empat puluh Ke seratus Haul Seribu Dan lain sebagainya Itu Tahlilan Sambil bersedekah Kan tahlilan itu Silaturrahim Berdoa Dan kemudian ada sodakohnya Karena gak mungkin juga Tahlilan kemudian pulang Gak bawa apa-apa Maka disitu ada sodakoh Untuk Untuk almayit Yang penting Ketandangan Mbak Hashim Menurut Mbak Hashim Ma'adamilman i'anhu Dengan Tanmat Memastikan Tidak adanya Hal yang menjadi Manik Menjadi penghalang Contohnya Manik itu apa Mbak Hashim sendiri Tidak menyarankan Orang yang meninggal Semua Asal meninggal Tahlilan Dan ditahlilin Harus tiga hari Tujuh hari Tidak Kalau ada manik Jangan dilakukan Maniknya contohnya Apa Contohnya Misalnya Ada seorang suami Meninggal Kemudian anaknya Kecil-kecil Anak-anaknya yatim Dan tinggalan suami itu Milik anak-anak yatim Yang kemudian Harusnya Justru itu Orang yang hadir Memberikan sodakoh Tapi malah justru Harta anak yatim Yang dipakai Untuk sodakoh Menjadi Kesejahteraan yatim Malah Menjadi Semakin jauh Nah itu contoh manik Kalau ada Jadi tahlilan itu Di lingkungan Nahdiin sendiri Ajaran Mbak Hashim Itu juga Jangan kita Paksakan berlaku Secara mutlak Pada semua orang Kita Para ustazah Ketika melihat Orang di sekeliling kita Kalau kita tahu Kalau orangnya susah Misalnya sudah Udah gak usah Gak usah Kayak itu Sudah sedikit aja Yang diundang Atau Udah kita ini aja Nanti malam ketiga Kita RT Ibu-ibu Biar pada datang Biar kita bawa makanan Sendiri ya Misalnya Kita akan masak-masak Nanti kita sodakokan Untuk Untuk Mayit Dan menghibur Kepada orang yang ditinggal Ta'ziyah Menghibur yang ditinggal Nanti tujuh harinya Misalnya Gantian Oh giliran RW Oh nanti 40 harinya Oh gantian Pengajian Jamaah pengajian Nah seperti itu Kita sebagai Mupel liwah Pada tingkat Masyarakat Semestinya juga Apa ya Melakukan edukasi Juga di dalam Tahlilan ini Kalau soal Dari-dari itu Jelas Tetapi Pelaksanaannya Sodakok Untuk mayit itu Harus dilihat Jangan sampai Kemudian Menyengsarakan Kepada Ahli mayit itu Sendiri Karena memang Rasulullah sendiri Juga Mengajarkan Beliau Pada Sahabat Ketika ada Sahabatnya Yang meninggal Dan Kemudian punya Anak-anak yatim Maka sahabat-sahabat Yang lain Justru diperintahkan Untuk Membawa Makanan Membawa Apa-apa yang bisa Disedekahkan Kepada keluarga itu Nah bisa Tahlilannya tetap Kita laksanakan Sodakoknya tetap Kita laksanakan Tetapi Jangan Ahli mayit Yang sudah sedih Dan berkekurangan Yang Diharuskan Untuk Menyediakan Kebutuhan Kebutuhan Bagi orang Yang tahlilan Nah ini Bagian dari Kearifan Jadi Itu bisa Kita Kita lakukan Terima kasih Terima kasih.